oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya halo semua jumpa lagi dengan channel kita GBPine Project tentunya oke teman teman gimana kabar kalian untuk hari ini semoga kabar kalian semua dalam kondisi sehat walafiat tak kurang dari segala apapun amin amin ya robbal alamin oke ini untuk projek kali ini atau video kali ini ini alhamdulillah kita dapet projek cat pelek teman teman pelek dari honda beat honda beat new seperti gini nah untuk pelek yang akan kita kerjakan kali ini ini hampir 95% lah dia catnya masih ori teman teman ori bawaan dealer nah teman teman bisa lihat ini peleknya masih bagus belum pernah di cat sama sekali cuma si pemilik ingin merubah warna dari pelek ini jadi disini untuk video yang akan kita tema kok video sih tema yang akan kita obrolin kali ini yaitu bagaimana sih ketika kita dapat projekan pelek yang pada dasarnya atau pada umumnya yang sering teman teman alami itu dia minta cepat selesai teman 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 yang membuka jasari pencet atau tukang cat seperti saya pasti paham jika teman teman mendapatkan projek cat pelek itu kebanyakan dia minta satu hari jadi nah jadi untuk obrolan kali ini saya buatkan video pemilihan bahan baik aplikasinya juga supaya untuk penghasil pengecatan pelek bisa satu hari jadi teman teman kebanyakan untuk cat pelek itu memang ingin cepat jadi teman teman karena kebanyakan anak-anak pelajar maupun teman teman yang kerja di bagian pabrik karena kebanyakan ya liburnya satu hari jadi pengerjaan untuk pelek-pelek seperti gini kebanyakan dia ingin satu hari kelan oke disini kita lanjut untuk naik epoxy sebenarnya teman teman ada yang tanya apakah tidak di epoxy itu aman kalau media cat masih oris seperti gini jawabannya sih aman aman aja teman teman namun disini lebih efisien atau lebih kualitas lebih bagus itu kita lakukan epoxy teman teman walaupun hanya satu lapis seperti gini ya supaya ada daya cengkram yang lebih bagus lah atau istilahnya ada fondasi cat lama dengan cat baru disini kita epoxy hanya satu lapis aja teman teman karena ini media pelek yang condong terkena panas bagian trommel jadi disini ya aplikasi epoxy nya cukup kita aplikasikan sebanyak satu lapis seperti gini oke teman teman ini ini jeda gak sampai 30 menit ya ini kisaran ya 15 menit lah 15 menitan ini epoxy nya memang bisa buat kita kerja cepet bisa buat cari uang kopi jadi ini sampai 30 lah antara 15 sampai 20 menit ini udah kering seperti gini teman teman nah jadi cocok ya buat teman teman jika dapat project pelek kan kebanyakan pelek itu biasanya gak sabaran jadi minta satu hari jadi atau syukur syukur ditunggu oleh si pemilik jadi teman teman harus pinter pinter memilih bahan terutama yang paling vital itu di epoxy karena jika teman teman menggunakan epoxy yang condong lambat kering seperti epoxy filler itu wah walaupun kita jemur dia kering tapi kebanyakan dalamnya masih lembek teman teman jadi mau gak mau kita harus menggunakan epoxy yang tipe fast tray atau cepet kering seperti gini oke ini kita diamkan dulu lah 30 menitan sambil kita jemur sebentar kita jemur sebentar lalu kita amplas amplas ya amplas esek esek amplas layang-layang saja kita gunakan amplas ukuran 600 bekas atau seribu lalu kita naik tahap selanjutnya oke kita diamkan dulu 30 menitan dan kita amplas lanjut ke tahap selanjutnya uh ngeri ya epoxy nya ngeri cepet kering ini bisa buat kerja satset nih masuk pokoknya oke lanjut oke teman teman ini sampai saya lupa untuk menjelaskan untuk tahap awal karena ini catnya masih ori ya atau pelek yang masih bawaan dealer untuk catnya tadi kita amplas menggunakan amplas 600 lalu kita cuci bersih lalu usahakan di jemur jika teman teman mendapat project pelek seperti gini atau rangka atau bak mesin itu setiap step by step nya teman teman harus jemur dulu atau istilahnya jangan sampai kondisi dingin baik dari epoxy mau naik ke cat atau cat mau naik ke clear coat itu supaya untuk cat dia lebih merekat dengan kuat teman teman di media media besi atau aluminium seperti gini oke ini untuk tadi ya ini epoxy nya kita gunakan epoxy yang sering saya pakai ketika saya dapat project project pelek seperti gini yang notabene nya ingin cepat jadi teman teman jadi teman teman harus pintar-pintar memilih bahan terutama di bagian tahap epoxy jangan sampai teman teman salah memilih epoxy yang condong lambat kering teman teman itu tidak bisa teman teman melakukan pengecatan seperti gini yang cenderung satset jadi teman teman carilah epoxy yang tergolong fast dry ini kita gunakan epoxy yang cepat kering fast dry nya Niken yaitu epoxy primer dari Niken teman teman oke disini setelah aplikasi cat hitam ini karena nanti kita naik cat bunglon kita gunakan cat bunglon dari shogun set dengan kode 821 miracle blue seperti gini ini kita aplikasikan cat dasar warna hitam teman teman hitam hitam solid tidak perlu tebal tebal banget ini kita aplikasi satu rapis tapi menutup dengan sempurna kembali lagi pada obrolan yang saya omongin di depan untuk bak mesin atau pelek seperti gini usahakan mulai dari epoxy maupun cat itu jangan sampai over tebal teman teman apalagi di bagian trommel belakang biasanya jika pemakaian ke sehari hari kok ke sehari hari sih pemakaian harian lah untuk motor biasanya itu rawan catnya gosong teman teman atau melepuh lah di bagian trommel jika catnya terlalu over tebal jadi untuk meminimalisir hal tersebut disini mulai dari epoxy cat dasar sampai cat utamanya ini kita maksimalkan hanya di satu sampai dua lapis teman teman oke disini untuk aplikasi sendiri untuk cat bunglon dari shogun set ini ini kita aplikasikan dua lapis teman teman kalau hanya satu lapis ya kurang afdol atau kurang mencolok untuk warna bunglonnya jadi disini kita aplikasikan dua lapis usahakan aplikasi cat jenis aerosol seperti gini di cuaca yang cenderung panas teman teman sesuai dengan pengalaman yang sering saya jumbahi ketika menggunakan cat aerosol seperti gini di cuaca yang cukup semisal lembab lah dia rawan banget untuk ngembun teman teman jadi usahakan di cuaca yang bagus atau minimalnya cat dasarnya itu jangan sampai dalam kondisi dingin jadi setelah cat dasar hitam itu jemur dululah 30 menit udah cukup kan nanti kondisi peleknya agak sedikit panas lalu bisa kalian tembak untuk cat aerosol seperti gini jadi jawabannya cat duko atau cat kompresor ketika kita timpa dengan cat aerosol seperti gini aman yang penting dia udah berbahan NC atau udah tahan BBM untuk cat aerosol yang kalian aplikasikan teman teman ini setelah kita aplikasikan sebanyak dua lapis kita dapat seperti gini untuk cat bunglon dari shogun set ini ini dua lapis ini kita sambil kita jemur ini satu kaleng habis teman teman satu kaleng habis memang sengaja saya habiskan untuk menimbulkan efek bunglon yang secenderung lebih bagus jadi kita aplikasikan dua lapis untuk kedua pelek ini satu kaleng dari cat shogun set ini ya sisa sedikit lah ini aplikasikan dua lapis oke disini kita lanjut untuk tahap clear code teman teman nah jadi untuk tahap clear sendiri teman teman harus pintar-pintar juga mencari clear yang cenderung cepat kering kalau teman teman menggunakan clear yang tergolong lambat kering ya nanti setelah aplikasi clear lama banget untuk menunggu dari kering dari clear itu itu sendiri untuk peleng ini bisa dipasang pada motornya jadi mulai dari epoxy cat dan baik clear code juga maupun aplikasi itu teman teman harus benar-benar kuasai teman teman jadi disini untuk clear kita pakai yang cenderung cenderung cepat kering teman guys kok bisa cenderung kita gunakan clear 300 dari nicken yang fast dry rasio yang kita pakai 41 dan thinner kita kasih 30% karena ini cuaca agak bagus aplikasi sendiri kita aplikasikan sebanyak dua lapis kita aplikasikan one visit jadi kita tembak bagian kanan sampai kiri kita langsung sambut lagi dari kanan ke kiri ini kita aplikasikan sebanyak dua lapis lah dua lapis aplikasi untuk clear dari nicken ini oke kita amati dan kita lihat bareng-bareng untuk hasil akhir pengecatan velg satu hari jadi dengan warna bulon dari shogun set dengan kita gunakan bahan yang tergolong sat set oke lanjut selamat menikmati nah oke teman teman ini udah terpasang pada motornya jadi ini tadi kita kerjakan pagi sekitar jam 8 ini udah jam sekitar jam 4 sore jadi satu hari jadi teman-teman tapi tetap kita utamakan kualitas tetap kita kita epoksi lalu kita aplikasi chat dengan step by step lalu clear nya juga kita lakukan step by step teman-teman jadi mulai dari bahan aplikasi itu teman-teman harus pahami jangan sampai teman-teman salah pilih bahan dalam pengerjaan pelek yang mau gak mau harus dikerjakan pagi sore harus selesai jadi mungkin video ini bisa menjadi ya sedikit referensi atau gambaran lah saya tidak pernah menyuruh untuk mengikuti dengan trik saya atau bahan yang saya pakai pun saya tidak pernah menyuruh untuk teman-teman menggunakan yang sama tapi setidaknya video ini menjadi gambaran karena setiap teman-teman pasti punya cat andalan epoksi andalan maupun clear andalan dari teman-teman semua jadi video ini hanya sedikit gambaran dan referensi bagaimana sih bagaimana sih jika ingin melakukan 10 hari pen pelek itu cukup di satu hari selesai jadi kurang lebih gambarannya seperti gitu oke oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini untuk warna bunglon dari sogunset ini teman-teman bisa lihatlah tidak perlu saya menjelaskan terlalu detail teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa baik warna kalau gak salah ini dua warna teman-teman warna violet dan warna biru jadi dua warna ya jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri kalau teman-teman suka dengan warna dari sogunset ini warna camelon atau warna bulungnya teman-teman bisa beli banyak kok di online online shop udah banyak yang jual untuk aplikasinya yang kurang lebih seperti yang saya jelaskan di video kali ini oke sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time dan bye bye teman-teman bye bye selamat menikmati